Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas tentang binatang seraga Coba kalian lihat binatang apa itu? Betul sekali, itu adalah kupu-kupu Sekarang coba kalian lihat lagi Yang di sebelahnya apa ya binatangnya namanya? Itu adalah nengat Binatang seraga yang akan kita bahas hari ini adalah Kupu-kupu dan nengat Kupu-kupu mempunyai saudara yaitu nengat Bedanya biasanya kalau nengat ini terbangnya di malam hari Kalau kupu-kupu terbangnya di siang hari Kita lihat yuk perbedaan nengat dan kupu-kupu Agar kita mudah melihat perbedaannya Kita lihat ya sama-sama Kupu-kupu bentuknya sangat indah sekali Kita sering melihatnya di taman Sedangkan kalau nengat kita lihatnya di lampu-lampu jalan Nah kalau nengat hinggapnya di lampu jalan Kita sering mengganggu kita ketika kita melakukan perjalanan di malam hari Ini adalah nengat Kalau kupu-kupu saat mereka hinggap sayapnya tertutup Saat nengat hinggap Nengat itu sayapnya terbuka lebar Nengat memiliki warna yang cenderung abu-abu Kalau kupu-kupu warnanya warna wari ya Bagus ya indah ya Jika kupu-kupu mempunyai antena seperti tongkat Nengat mempunyai antena seperti sisir Kupu-kupu dan nengat sama-sama mempunyai mata Mempunyai badan Mempunyai sayap Maha suci Allah yang telah menciptakan serangga kupu-kupu dan nengat Dengan penuh keajaiban Kita harus bersyukur dengan cara menghargai perbedaan yang ada Seperti nengat dan kupu-kupu ya Walaupun mereka berbeda Tetapi mereka saling sayang Mereka hidup rukun satu sama lain Sebagai saudara Kita juga harus seperti itu ya Jika kita berbeda dengan orang lain Kita harus menyayangi orang lain Tidak boleh meledek-ledek orang lain ya Alhamdulillah Hari ini kita sudah membahas tentang Perbedaan nengat dan kupu-kupu Besok kita ketemu lagi ya Dengan materi yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih